Masjid itu bernama Rodotul Muhlisin. Berdiri megah di jalan Kejamada Kejamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Arsitektur masjid ini khas masjid Turki dan Jazirah Arab. Warna dinding dominan warna emas dengan relief khas Timur Tengah. Tiang penyangga masjid juga berwarna keemasan. Sebagian besar ornamen dinding adalah kaligrafi ayat suci Al-Quran dan Asma Al-Husnah yang dapat dibaca secara jelas oleh jemaah. Di puncak masjid terdapat simbol bulan sabit menjulang tinggi dengan menara berdiri kokoh layaknya Masjid Nabawi. Ini memang banyak mengambil dari luar. Ada yang sebagiannya dari luar di nang. Jadi maksudannya ini mengambil dari Madinah yang lainnya dari dunia. Ada paduan-paduan yang dilakukan. Sehingga makanya masjid ini dianggap berbeda dengan yang lain di Jember. Masjid ini menjadi tempat favorit umat muslim untuk beribadah, terutama di bulan Ramadan. Karena tempatnya nyaman, sejuk, dan indah. Tak heran jika masjid ini menjadi magnet sekaligus ikon wisata religi di Kabupaten Jember. Masjid ini bagus-bagus hingga kebersihan di jamin. Dari kamar mandi boleh dilihat itu ya pokoknya enak, nyaman di kamar mandinya. Terus ramah semua, ramah ke anak-anak, keluarga. Biasanya memang kalau Ramadan itu memang sering beri di sini sama keluarga. Tapi bulan saat ini sering beri di sini. Masjid Raudatul Muhlisin dibangun pada tahun 1978. Dulunya masjid kecil. Namun setelah direnovasi dan dibangun ulang pada tahun 2014 hingga 2017, masjid ini kini mampu menampung 2.500 jemaah. Masjid dibangun dengan hasil swadaya masyarakat. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!